Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai membangun rumah contoh tahan gempa di setiap kecamatannya. Rumah ini menjadi contoh model rumah yang harus dibangun oleh masyarakat, terutama bagi yang mengalami kerusakan para pada rumahnya dan harus dibangun ulang. Berikut liputan Sisilia Sinabariba dan Rituan Bima untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi bagi warganya yang terdampak gempa 21 November 2022 yang lalu. Untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini ditandai dengan mulai dibukanya lahan relokasi di sejumlah titik di beberapa kecamatan yang luasnya mencapai 16,5 hektare. Sementara untuk rehabilitasi, pemerintah Kabupaten Cianjur mulai membangun rumah-rumah contoh bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat dan harus dibangun ulang, apalagi jika warga hendak membangun rumahnya di tempat semula. Rumah contoh ini salah satunya berada di Desa Nagrak. Ini adalah rumah percontohan tipe 36 dan menggunakan konsep RISA yakni rumah instan, sehat, dan sederhana. Rumah ini disebut rumah anti gempa atau tahan gempa dan menggunakan model knockdown. Artinya tidak menggunakan semen ataupun batu bata, melainkan menggunakan beton, panel-panel beton ini kemudian digabungkan dan disatukan dengan besi seperti ini. Sehingga lebih ringan dan mengantisipasi terjadinya reruntuhan saat terjadi gempa, mengingat kawasan Cianjur ini merupakan kawasan yang rawan gempa. Rumah tipe 36 ini nominalnya 50 juta rupiah. Rumah ini harus menjadi contoh bagi masyarakat yang hendak membangun kembali rumah mereka, terutama masyarakat yang mengalami rumah rusak berat dan harus dibangun ulang. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebenarnya memberikan stimulan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Untuk rusak ringan diberikan nominal 10 juta rupiah, untuk rusak sedang 25 juta rupiah, sementara untuk rusak berat 50 juta rupiah. Dan nominal untuk 50 juta rupiah ini, bentukan rumahnya adalah seperti ini, masih dalam proses pembangunan dan tipe 36. Rumah-rumah contoh ini nantinya akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Cianjur di setiap kecamatan, sehingga masyarakat dapat melihat langsung bagaimana bentuk rumah yang harus mereka bangun, dan yang pasti harus tahan gempa. Nantinya Kementerian PUPR juga akan membangun rumah yang serupa dengan model seperti ini, bagi warga yang hendak direlokasi di sejumlah titik yang ada di Kabupaten Cianjur, baik itu di kecamatan Cilaku, kecamatan Mande, maupun di kecamatan Pacet karena titik-titik pembangunan relokasi, nanti akan ditempatkan di tiga kecamatan tersebut. Bagi warga yang rumahnya saat ini masih dalam tahap renovasi, atau akan segera dibangun kembali, perbaikan, pemerintah Kabupaten Cianjur disebut juga akan menyediakan tenda-tenda sementara bagi warga, yang pembagiannya akan dilakukan secara paralel, ataupun secara teratur nantinya kepada warga, sehingga sampai rumah mereka jadi, sampai rumah mereka kembali atau selesai direnovasi, warga dapat tetap tinggal di tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Sicilia Sinabaripah, Rituan Bimah, Metrotip.